PSCS Semarang resmi memperkenalkan lapangan latihan baru mereka, Wisisa Soccer Field, pada Rabu 28 September 2022 kemarin. Dalam atara soft launching tersebut, hadir jajaran direksi dan manajemen PSCS, pemain, pelatih, ofisial, dan sejumlah pejabat setempat. Wisisa Soccer Field berdiri di atas lahan 7 hektare di Pondomanja Pahit, Kelurahan, Bandung, Rejo, Kecamatan Ranggen, Kabupaten Demak. CEO PSCS Semarang, Yoyo Sukawi mengatakan, dengan dibukanya lapangan Wisisa Soccer Field, artinya Maisa Jernot telah memiliki 3 training center yakni di Stadion Citarum, lapangan Mati Sunarto di Banju Manik, dan Wisisa di Meranggen. Selain nantinya digunakan latihan tim PSCS Semarang mulai dari level senior, akademi, dan development, Wisisa juga disewakan untuk kalaya umum. Harga sewanya juga bervariasi mulai 1,35 juta rupiah per 2 jam, sampai 2,5 juta rupiah per 2 jam. Bahkan tersedia juga sang pengadil lapangan dengan tarif 150 ribu rupiah untuk 1 wasit dan 350 ribu rupiah untuk 3 wasit. Wisisa Soccer Field dibangun kurang lebih 2 tahun, menggunakan robot sintetis standar FIFA yang juga sama dipakai di Stadion Citarum. Padahal pembangunan lapangan luasnya sekira 1,5 hektare, sehingga masih memiliki sisa lahan cukup luas. Sisa lahan ini akan dikembangkan PSCS untuk menambah fasilitas yang saling terintegrasi seperti mesh dan ruang meeting. Target selesainnya pembangunan training ground Wisisa Soccer Field diperkirakan tahun 2025 mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng